Lakukan hal ini bro, maka cewek incaran lo bahkan merasa tegam ketika berada di dekat lo. Selain itu, dia akan selalu memikirkan lo, bahkan sampai gak ada waktu buat mikirin cowok lain. Bisa dibilang, dia menjadi kecanduan berat sama lo. Nah, trik yang mau gue share ini adalah trik manipulasi level dewa bro. Sering dipakai para fuckboy untuk menjebak cewek-cewek yang menjadi target mereka. Gue harap, lo hanya tiru caranya, bukan tujuannya. Oke, triknya sangat sederhana bro. Yaitu lo memberikan cewek sensasi yang bisa membuat mereka merasa nikmat. Sensasi yang mereka cari-cari dari seorang cowok. Tetapi sayangnya justru gak banyak cowok yang mengetahui hal tersebut. Padahal jika lo mengetahuinya dan bisa memanfaatkannya, lo bakal mampu menguasai dan mengontrol seorang cewek dengan mudah. Nah, apa sih sensasi yang diharapkan para cewek tersebut? Jawabannya adalah rasa penasaran, rasa ingin tahu, atau momen ketika mereka menghabiskan waktu hanya untuk menerka-nerka. Biar lebih mudah dipahami, gue mau share cerita tentang seorang cowok bernama Ardi. Bisa dibilang, Ardi adalah playboy kelas kakak. Dia telah menaklukkan berbagai jenis wanita. Mulai dari wanita polos, wanita dari keluarga baik-baik, sampai wanita-wanita nakal. Semuanya sudah pernah kena jebakan Ardi. Tetapi kali ini, Ardi berhadapan dengan seorang wanita yang gak biasa. Seorang wanita high class, yang punya karir mentereng, penghasilan yang besar, dan kecantikannya gak main-main. Tinggi, langsing, putih, pokoknya idaman para cowok. Wanita ini bernama Grace. Dan Ardi sadar, untuk menaklukkan wanita dengan tipikal seperti Grace, itu pasti gak mudah. Dan terbukti ketika Ardi berusaha PDKT, Grace selalu bersikap dingin, bahkan mengabaikan kehadiran Ardi. Tetapi dengan pengalaman dan mental playboy yang dia miliki, Ardi gak menyerah. Hingga pada suatu momen, Grace akhirnya mau menerima ajakan Ardi untuk pergi makan malam berdua. Dan di malam itu, Ardi mulai memainkan trik manipulasinya. Dia menjemput Grace pakai mobil, memakai pakaian rapi, dan berbicara selayaknya pria berkelas. Ardi mengajak Grace dinar di tempat yang romantis. Malam itu mereka lebih banyak membahas tentang pekerjaan Grace, dan Ardi selalu berusaha untuk mengimbangi. Tentunya sebelum pergi makan malam, Ardi melakukan riset terhadap pekerjaan Grace. Sehingga ketika ngobrol, dia bisa nyambung. Pokoknya di malam itu, Ardi berusaha mengimbangi karakter dan kepribadian Grace. Ardi mengubah dirinya menjadi seorang pria high class. Nah, satu minggu bersenang, Ardi kembali ngajak Grace ketemuan. Awalnya ditolak. Tetapi lagi-lagi, Ardi gak menyerah. Hingga akhirnya Grace mau mengiakkan. Ketika Grace bertanya kemana mereka akan pergi, Ardi hanya tersenyum, dan bilang kalau dia bakal menjemput Grace nanti malam. Dan gak disangka-sangka belum. Ardi menjemput Grace naik motor, memakai pakaian selayaknya anak motor, dan kemudian mengajak Grace makan di tempat yang sangat sederhana. Malam itu Ardi menunjukkan kepribadian yang jauh berbeda seperti yang dia perlihatkan di kencan pertama mereka. Ardi bersikap lebih aktif, sering ngelawak, bahkan sesekali mengejek Grace dengan maksud bercanda. Dan di luar dugaan bro, Grace terlihat sangat menikmati malam itu. Seumur hidupnya, Grace gak pernah dijemput naik motor oleh seorang pria. Gak pernah makan di tempat sederhana seperti malam itu. Dan yang lebih membuat Grace bersemangat adalah sikap Ardi yang tiba-tiba berubah, yang awalnya terkesan kaku. Berubah 180 derajat, menjadi lebih asik dan seru. Setelah malam itu, sikap Grace ke Ardi pun berubah 180 derajat. Dari yang awalnya dingin dan cuek, berubah menjadi lebih hangat dan ramah. Ardi pun gak melewatkan kesempatan ini. Trik manipulasinya semakin menjadi-jadi. Ardi makin sering ngajak Grace pergi berdua, dan selalu berusaha menyelipkan hal baru dalam pertemuan mereka. Terkadang Ardi kembali bersikap layaknya pria berkelas, dan menjemput Grace dengan cara yang berkelas. Tetapi di kesempatan lainnya, Ardi kembali bersikap lebih atraktif, dan mengajak Grace pergi ke tempat yang gak disangka-sangka. Tempat yang sangat asing untuk cewek seperti Grace, yaitu ke pameran seni, pasar malam, bahkan pernah mengajak Grace hiking berdua. Makin hari hubungan mereka semakin dekat, hingga akhirnya, Grace berhasil ditaklukkan, dan jatuh ke pelukan Ardi sepenuhnya. Nah, sampai disini lo mungkin belum menyadari trik manipulasi yang digunakan Ardi, bro. Triknya sangat sederhana, seperti yang gue sebutkan di awal video, yaitu memberikan sensasi menerka-nerka, atau rasa penasaran yang bisa membuat cewek tegang. Di awal, Ardi harus berjuang dulu untuk mendapatkan perhatian Grace. Di fase ini, dia berusaha menunjukkan ke Grace bahwa mereka memiliki kesamaan, sehingga Grace bisa merasa nyaman ketika mereka lagi ngobrol berdua. Nah, setelah melewati tahap tersebut, waktunya buat Ardi untuk menanamkan sensasi menerka-nerka dan rasa penasaran di benak Grace. Caranya dengan memberikan sesuatu yang beda ketika bertemu dengan Grace, terutama membuat Grace merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, seperti dijemput naik motor dan makan di tempat yang sederhana. Ini adalah hal baru bagi Grace sebagai wanita high class. Selain itu, Ardi melakukan trik yang jauh lebih powerful dan manipulatif, yaitu menunjukkan sikap dan kepribadian yang berbeda-beda. Cewek itu adalah makhluk yang judgemental. Mereka mudah untuk mencap orang yang mereka temui. Di pertemuan pertama, Grace dengan cepat mencap Ardi sebagai cowok kaku yang membosankan. Cowok yang hanya berusaha bersikap high class demi mendapatkan perhatiannya. Tetapi di pertemuan kedua, penilaian yang diberikan Grace kepada Ardi tiba-tiba berubah. Di mata Grace, Ardi berubah jadi pria menyenangkan yang bisa membuat dia tertawa. Nah, ketika merasakan hal ini, tentu saja rasa penasaran Grace bakal timbul dan dia jadi menerka-nerka. Seperti apa sisi lain yang bakal diperlihatkan Ardi pada pertemuan mereka berikutnya? Dia jadi menerka-nerka. Kira-kira kejutan seperti apa lagi yang bakal disiapkan Ardi? Naik apa Ardi bakal menjemputnya? Dan kemana Ardi bakal membawa dia pergi? Rasa penasaran dan menerka-nerka ini membuat Grace terus memikirkan Ardi. Selalu merasa tegang dan bersemangat ketika mau ketemuan sama Ardi. Dan ketika sudah berada di tahap ini, maka artinya Grace telah jatuh di pelukan Ardi. Oke, kesimpulannya, trik manipulasi yang bisa lakukan untuk membuat cewek tegang merasa penasaran dan selalu kepikiran sama lo. yaitu pertama, bikin dia merasanya mendulu sama lo. Tunjukkan bahwa kalian punya sebuah kesamaan. Kedua, berikan dia sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ketiga, tunjukkan kepribadian berbeda atau sisi lain dari diri lo. Dan keempat, lakukan hal tadi secara berulang-ulang ketika lo bertemu si cewek. Bikin dia penasaran dengan kejutan seperti apa yang bahkan lo berikan ke dia. Sekali lagi, gue ingatkan bro, lo bisa saja meniru cara seorang fuckboy dalam menaklukkan wanita. Tetapi lo jangan sampai meniru tujuannya. Sekian video ini. Semoga bermanfaat bro. Salam, Hai, Value Man.